Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan kesempatan pada siang hari ini, dapat berkumpul bersama-sama oleh karena satu event atau satu kejadian atau satu sejarah yang boleh kita pegang mulai hari ini menjadi satu ingatan sampai akhir hidup kita. Kita boleh bersyukur pada hari ini, karena kita telah memutuskan untuk setiap kita mau bertemu selain hari Sabtu atau hari Sabat bertempat di tempat ini. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat dari geografis di sekitar kita ini, sudah saatnya ada satu tempat seperti ini di lokasi ini. Kalau kita lihat bahwa yang paling terdekat dengan GNI di sini adalah juga baru waktunya sebenarnya berdirinya, yaitu di Harvest City. Tapi sebelumnya itu yang terdekat kemari adalah Cilengsi. Sesudah Cilengsi baru Citra Indah. Antara Cilengsi dan Citra Indah kurang lebih 45 sampai 50 menit baru boleh kita dapat tempat untuk penibadah pada hari Sabtu. Oleh karena itu kita bersyukur, kita boleh sekarang setiap hari Sabat berkumpul di tempat ini. Karena kenapa? Ada beberapa umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mulai dari yang tua, usia 74 sampai yang baru lahir. Berkeinginan untuk berbakti dengan tenang kapan saja yang kita inginkan selain hari Sabtu. Dan itu sudah kami lakukan sejak tanggal 2 Februari tahun 2019. Kami mulai di rumah-rumah dan kami sangat berterima kasih kebetulan pendeta Torkis masih belum sampai di tempat ini dari Gereja Petel Indonesia Mawarsarum yang telah berlapang dada pada waktu saya berunding dengan beliau. Bapak-bapak ini adalah sahabat-sahabat akrab saya di BKSK. Tadi pimpinan kami Ketua Umum BKSK mengirimkan WhatsApp message kepada saya dan meminta maaf tidak boleh hadir pada hari ini. Tapi menyampaikan salam kepada kita semua. Dan berdoa agar semua perjalanan kita di sini sukses adanya. Tetapi mengirimkan Ketua Wilayah Cilengsi, Pendeta Eliyakim Nababan, sahabat saya di Juka di BPH, di pimpinan Kabupaten bersama dengan saya sebagai sekretaris di sana. Jadi semua kita yang datang kemari adalah karena kita bersyukur karena Tuhan memberikan tempat untuk kita di sini. Tetapi bukan itu saja keinginan kami. Tadi saya sebutkan waktu di perbaktian tadi pagi. Kalau kami berkumpul setiap hari sahabat di sini, paling banyak 16 orang. 16 orang itu adalah pengawal yang diberikan Tuhan menjadi satu rencana untuk menjadi satu motivasi dan kekuatan untuk menambah jumlah di hari depan. Kami semua yang ber-16 itu mempunyai posisi-posisi yang Tuhan letakkan kepada kemampuan setiap yang ada di gereja ini. Mulai dari koordinator, mulai dari sekretaris bendahara dan semua pelayan. Tidak ada satupun yang tidak memiliki satu kemampuan. Sehingga pada waktu perismian untuk menerikan satu perkumpulan ini, dalam satu jam kami telah terbentuk keorganisasiannya oleh karena semua juga ada potensi yang sedemikian rumah. Dan kami sangat bersemangat dan tambah bersemangat karena begitu lama kami terindukan seorang pemimpin gembala di gereja kami ini. Demikian dari konferensi, dari bapak-bapak konferensi, pendeta Sinalahi dan pendeta Sibarani. Demikian juga ketua konferensi yang minta maaf tidak bisa hadir hari ini oleh karena pelayanan di tempat lain. Sangat bersenam hati untuk mendukung segala pelayanan kita di sini. Dengan kedatangan dua pimpinan dari pusat, dari DKI, yang mendorong kita supaya kita semakin bersemangat untuk membawa pengijalan ini, pekabaran Tuhan, untuk membawakan bahwa Yesus itu akan segera datang. Itulah sejarah singkat daripada kami di sini. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang kami hormati, bapak pendeta Nambaban dari BKSK, bapak Sinalahi, bapak ketua wilayah, ketua wilayah pendeta Sibarani dan penasihat wilayah pendeta Sibarani, kami mohon dua-duanya, supaya semua yang kami sudah mulai di sini, walaupun begitu sederhana yang seperti yang sudah dilihat sekarang, tapi kami percaya, jangan dua-dua dari bapak-bapak seluruhnya, berserta dengan seluruh bantuan yang boleh diturunkan ke kami, maka di sini pekerjaan Tuhan pun akan bertambah maju, dan bertambah anggota yang akan membuat gereja ini besar. Dan kami mempunyai tujuan dan rencana, termasuk juga yang disisihkan kepada kubing saya oleh konferensi. Silahkan sebelum pergantian tahun 2020 ke pemimpinan di konferensi, supaya di sini satu jemaat berkini yang diorganisasi oleh kantor konferensi. Inilah tujuan dan target kami, angkanya sudah 16, tinggal 15 lagi, atau ya 15 atau 20. Jadi bapak-bapak yang di belakang yang datang berkunjung dari Harvest, kami sudah bersenang hati, jangan segan-segan, karena tidak jauh target kita itu sama-samanya, sebenarnya target kita, kita bisa berhubung ya, mana tahu menjadi satu kekuatan, atau yang lain yang ingin bergabung dengan kami di sini, kami dengan senang hati, menyambut saudara-saudara semuanya, supaya tempat kita ini lebih penuh, dan lebih banyak lagi, kami senang tadi penuh, sampai tidak ada tempat lagi yang lain, dan bahkan sudah sampai keluar, itu adalah berkat Tuhan bagi kami dan untuk kita semua. Demikianlah cerita singkat, kami berterima kasih atas kedatangan bapak-bapak semuanya, dan saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati kita. Terima kasih.